Di hari Ahad, Penanggalan 18 Robiul Awal, 14.38 Hijriah, kembali atas izin Allah SWT, kita dapat melanjutkan kajian kita dari pengajian keluarga Muslim dan Binnillahita'ala di kesempatan sore ini kita akan bersama dalam pembahasan Rumah Tanpa Masalah. Yang Binnillahita'ala akan disampaikan oleh Ustadz kita, Guru kita, Al-Ustadz Al-Fadhil, Abu Kudamah, Zezain Zainal Mursalin, Elsie, Hafizahullah Ta'ala dan hadirin dan para pendengar dirahmati Allah SWT dan Binnillahita'ala di akhir pembahasan akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan terkhusus bagi para pendengar di rumah kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui layanan SMS di nomor 0852-555943. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita untuk membawakan kejiannya dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. selamat menikmati para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di sore hari yang berbahagia ini Allah SWT memberikan nikmat dan karunianya yang sangat agung kepada kita sekalian sehingga pada sore yang berbahagia ini kita sekalian dapat bermajlis bermuajah untuk melakukan tawasobil haqq wa tawasobil sabr dan semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan rida dan juga rahmat dari Allah SWT para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT rumah keluarga muslim dan keluarga muslim itu sendiri adalah menjadi target utama musuh-musuh Allah SWT mereka berusaha untuk menghancurkan setiap keluarga muslim dengan berbagai macam makar, tipu daya, dan senjata yang mereka miliki tentunya kita sekalian yang sadar bahwa kita menjadi target operasi musuh-musuh Allah SWT yang berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin seyogianya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan musuh-musuh Allah SWT tersebut dan mengokohkan benteng kita sekalian sehingga kemudian kita mendapatkan perlindungan dari Allah SWT di dalam menghadapi musuh-musuh Allah SWT tersebut ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah SWT telah mewajibkan kepada kita sekalian untuk menjadikan syaitan sebagai musuh utama kita namun kewajiban untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kerap kali kemudian dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin padahal Allah SWT telah berfirman di dalam surat fatir ayat yang ke-6 inna syaitan alakum adhu fatta khiduhu adua sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian maka jadikanlah ia sebagai musuh akan tetapi sangat disayangkan bahwa sebagian manusia bahkan sebagian kaum muslimin mereka tidak menjadikan syaitan sebagai musuh mereka justru sebaliknya mereka menjadikan syaitan sebagai teman dekat dan teman setia mereka mereka jadikan syaitan sebagai teman begadang mereka mereka jadikan syaitan sebagai teman dalam perjalanan mereka dan bahkan mereka pun membuka pintu rumah mereka lebar-lebar sehingga kemudian mereka pun atau syaitan-syaitan itu pun tinggal di dalam rumah-rumah mereka tersebut ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT bahkan sebagian dari manusia bukan hanya membukakan pintu-pintu rumah mereka bagi syaitan-syaitan tersebut mereka pun membuka pintu-pintu hati mereka sehingga kemudian syaitan menjadi tuan mereka menjadi sesembahan mereka dari selain Allah SWT wal-iyadu billah padahal Allah SWT telah berfirman alam a'ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adhu mubil bukankah sudah aku ambil janji dari kalian wahai bani adam agar kalian tidak beribadah kepada syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah SWT tema pembahasan kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah rumah tanpa masalah yang kita maksud dengan rumah dengan tanpa masalah disini adalah bukan rumah yang bebas dari tagihan kontrakan atau rumah yang bebas dari cicilan tetapi rumah tanpa masalah yang kita maksud disini adalah rumah yang diberkahi oleh Allah SWT rumah yang menjadi benteng seorang muslim dalam menjaga akidah dan keimanannya kepada Allah SWT saat ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang mengeluh yang mengeluh akan banyaknya problematika di dalam kehidupan rumah tangga mereka terjadinya berbagai macam konflik prahara kehidupan rumah tangga sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melahirkan sebuah generasi yang beribadah kepada Allah SWT semata banyak dari kalangan kaum muslimin mengeluhkan tentang kondisi rumah mereka seakan-akan rumah menjadi neraka bagi mereka di dunia sebelum menjadi neraka di akhirat kelak karena tidak adanya tafahum tidak adanya saling memahami tidak adanya tenggang rasa tidak adanya al-luyunah tidak adanya kasih sayang tidak adanya mawaddah dan rahmah pada rumah tersebut apa solusinya solusi dari seluruh permasalahan ini tentunya kita sekalian harus kembali kepada al-quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalau seandainya kita menginginkan rumah kita menjadi surga dunia sebelum surga akhirat kita ingin rumah kita menjadi jannah kita sebagaimana disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam baiti jannati maka seyogianya kita sekalian bersoritola dan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda baiti jannati ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini sejumlah amalan yang apabila dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah maka biiznillahi ta'ala rumahnya akan terhindar dari gangguan syaitan akan terhindar dari berbagai macam keburukan karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga rumah tersebut dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan menjaga rumah kita keluarga kita dan anak keturunan kita yang ada di dalamnya ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langkah yang pertama agar rumah kita terhindar dari berbagai macam masalah hendaklah kita sekalian senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika atau setiap kali kita masuk ke dalam rumah kita sebagaimana hal itu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam dalam hadith Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaih wassalam beliau bersabda apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya maka hendaklah ia mengatakan Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa alallahi tawakalna Rasulullah sallallahu alaih wassalam bersabda apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya maka hendaklah dia membaca doa Allahumma inni as'aluka khairul makhraj Allahumma inni as'aluka khairul maulij ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk wa khairul makhraj dan sebaik-baik tempat keluar bismillahi walijna wa bismillahi kharajna dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pula kami keluar wa ala rabbina tawakalna dan hanya kepada Rabb kami sajalah kami bertawakal kepada Allah ketika kita masuk ke dalam rumah kita menggantungkan seluruh urusan kita kepada Allah dan demikian pula ketika kita keluar dari rumah kita kita membaca bismillah tawakalna alallah wala hawla wala quwata illa billah maka juga kita menggantungkan urusan kita kepada Allah apabila kita menggantungkan seluruh urusan kita kepada Allah maka dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan melindungi kita apabila Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita sekalian maka tidak ada sesuatu apapun yang perlu kita takuti ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pastikan sebelum kita masuk ke dalam rumah kita kita membaca doa ini karena apabila kita senantiasa menjaganya maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaga dan melindungi keluarga kita langkah yang kedua agar rumah kita tidak bermasalah hendaklah kita sekalian mengucapkan salam kepada diri kita dan kepada keluarga kita apabila kita masuk ke dalam rumah kita seringkalinya kita sekalian tak kalah masuk ke rumah orang lain kita pada umumnya tidak melupakan salam tetapi giliran kita masuk ke dalam rumah kita sendiri kita melupakannya sesungguhnya mana yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita keluarga kita atau ke orang lain bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan salam tatkala kita masuk ke dalam rumah kita tidak hanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengucapkan salam ketika kita memasuki rumah orang lain al-imamun nawawi rahimahullah beliau mengatakan yustahabu ayyakula bismillah wa ayyadhkura wa ayyukhira min dhikrillah wa ayyusallim disunnahkan bagi seorang muslim untuk membaca basmalah dan banyak berdikir kepada Allah disaat dia memasuki rumahnya dan disunnahkan pula baginya untuk mengucapkan salam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat ayat yang ke-61 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan apabila dan apabila kalian masuk ke dalam rumah buyutan disini bersifat umum rumah kita rumah keluarga kita rumah kaum muslimin maka maka ucapkanlah selamat atas diri kalian disini diri kalian masuk ke dalam diri kita juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tahiyyata min indillah sebagai bentuk tahiyyya penghormatan yang datang dari sisi Allah mubarakatan tayyibah salam yang penuh dengan berkah dan kebaikan oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda sebagaimana telah diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala di dalam sunan tirmidhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya bunay idha dakhulta ala ahlikah fasallim wahai anakku apabila engkau masuk ke dalam keluargamu maka hendaklah engkau mengucapkan salam yakun barokatan alaikah wa'ala ahli baytik karena hal itu akan mendatangkan keberkahan bagi dirimu dan bagi keluargamu ya apabila kita masuk ke dalam rumah kita walau kita tahu di rumah kita tidak ada tidak ada penghuninya ya kunci kita pegang kita buka pintu rumah kita maka kita ucapkan assalamualainya wa'ala ibadillahi salihin assalamualainya wa'ala ibadillahi salihin keselamatan atas kami dan kepada setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salih baik yang ada di langit atau ada yang di bumi semuanya kita doakan sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang salih baik di langit atau di bumi dari kalangan malaikat atau juga dari kalangan kita sekalian manusia ya bunaya ida dakhalta ala ahli baytika fasallim yakun barakatan alaika wa'ala ahli baytik wahai anakku jikalah engkau masuk ke dalam rumahmu maka ucapkanlah salam kata nabi karena sesungguhnya hal itu akan menjadi keberkahan menjadi keberkahan bagi dirimu dan bagi keluargamu barangkali ini juga yang menjadi salah satu sebab mengapa kita rasakan kurangnya berkah di dalam rumah kita diberikan berbagai macam rizki karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah kita kita selalu merasa tidak kona'ah kita merasa tidak puas terus kenapa hilangnya barakah hilangnya berkah karena yang namanya rizki sudah dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki tidak akan melampaui batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita sekalian cuman yang menjadi masalah adalah rizki kita itu berbarakah atau tidak sebagian orang penghasilannya tidak begitu banyak tetapi kita dapatkan hidupnya bahagia kenapa karena dia mendapatkan barakah rizki yang sedikit itu penuh dengan keberkahan sementara di sisi yang lain disana ada sebagian orang masyaallah gajinya besar penghasilan dari usaha lainnya pun banyak tetapi dia senantiasa merasa kekurangan tidak ada sifat kona'ah yang ada dalam dirinya mengapa bisa karena keberkahan tidak ada oleh sebab itu salah satu doa yang terkadang sering kita abaikan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam keluarga kita mengucapkan salam di saat kita memasuki rumah kita ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga agar rumah kita tanpa masalah sehingga senantiasa mendapatkan rahmat dan rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala seyogianya rumah kita kita makmurkan dengan bacaan Al-Quran karena Al-Quran dapat menghiasi rumah kita rumah kita menjadi semerbak dengan bacaan Al-Quran dan syaitan akan terusir dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran oleh sebab itu Nabi s.a.w. beliau telah bersabda di dalam hadith yang direwetkan dari Abu Musa al-Ash'ari r.a beliau alaih salatu wassalam bersabda masalul mu'min alladhi yakra'ul Quran mislul utrujjah perumpamaan seorang mu'min yang rajin membaca Al-Quran seperti buah utrujjah bagaimana itu buah utrujjah saya tidak tahu bahasa Indonesia ini buah apa buah utrujjah kita namakan saja buah utrujjah sifatnya disebutkan oleh Nabi s.a.w. rihuh hatayyib wato'amu hatayyib wanginya atau aromanya wangi semerbak rasanya juga enak kira-kira seperti buah apa itu buah durian ya durian bagi sebagian orang ya wanginya enak enak tapi bagi sebagian yang lain wanginya memabukan salah seorang sheikh saking tidak sukanya buah durian dikatakan ini mirip dengan zakum buah zakum itu adalah buah makanan penghunin raka ya katanya bentuknya bagikan kepala syaitan katanya betul coba lihat durian katanya ya sebagian orang baru mendengar namanya sudah muntah dia tapi utrujah adalah buah yang aromanya wangi rasanya enak itu perumpamaan seorang mu'min yang rajin membaca Al-Quran kata Nabi S.A.W. dan perumpamaan seorang mu'min yang malas baca Al-Quran dia mu'min muslim tetapi dia malas membaca Al-Quran perumpamaannya seperti kurma rasanya enak tapi tidak memiliki aroma ya Alhamdulillah kalau kurmanya kurma ajwa juga kan lebih maha dari durian ya ini seorang mu'min yang tidak membaca Al-Quran seperti At-Tamrah seperti kurma tidak memiliki aroma tetapi rasanya manis dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah roihanah rihuh rihuh hatayyib wato' muhamur aromanya enak tapi rasanya pahit itu orang munafik yang membaca Al-Quran dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah alhamdulillah kata Rasulullah tidak memiliki aroma juga rasanya pahit ini orang munafik yang tidak membaca Al-Quran hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah apabila seorang muslim banyak membaca Al-Quran di dalam rumahnya maka para malaikat akan datang turun membawa rahmat ke rumah tersebut sebaliknya syaitan akan lari dari rumah yang banyak dibacakan di dalamnya kitabullah azawajal ya kemudian langkah yang keempat walaupun ini adalah bagian yang yang ketiga tetapi karena pentingnya yang keempat ini maka kita khususkan agar rumah kita bebas dari masalah maka kita banyak membaca surat Al-Baqarah membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita para ulama mengatakan terutama apabila kita rasakan di dalam rumah kita itu banyak sekali problem ya antara suami dengan istri orang tua dengan anaknya ya kemudian kita dengan mertua kita dengan orang tua dan lain sebagainya mungkin dengan tetangga apalagi juga ya kita rasakan di rumah tersebut auranya kurang nyaman ya tidak perlu memanggil pemburu hantu ya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam beliau telah memberikan satu panduan kepada kita sekalian apabila kita dapatkan di dalam rumah kita banyak sekali masalah maka pastikan di dalamnya banyak syaitan tidak mesti kemudian kita melihat adanya penampakan dari syaitan itu tetapi takkala kita lihat di dalam rumah banyak sekali masalah dan problem yang ada di dalamnya maka pastikan disana banyak syaitan ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus berusaha untuk mengusir syaitan tersebut dari rumah kita bagaimana caranya caranya adalah dengan mengusirnya ya membidiknya dengan senjata yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam kepada kita sekalian yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah terutama ayat kursi ayat kursi bukan hanya digantung karena digantung dia tidak mengambil hukum dibaca kalau seandainya hanya digantung lebih baik kita simpan mushaf juga kalau seandainya digantung tapi tidak dibaca yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam adalah untuk dibaca Nabi Alihi Sallallahu Wassallam beliau Alihi Sallallahu Wassallam telah bersabda inna syaitan yafirru minal bayti ladhi tukra'u fihi suratul baqarah sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-baqarah dan Nabi Sallallahu Wassallam beliau telah bersabda Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan ya inna syaitan yanfiru minal bayti ladhi tukra'u fihi suratul baqarah sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-baqarah jadi kalau sering ada yang berkonsultasi di rumah saya kayaknya dilihat ada beberapa penampakan kadang kemudian ada gerakan gerakan yang aneh gampang baca surat al-baqarah di dalamnya ya Rasulullah Sallallahu Sallallahu beliau bersabda janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan apa maksudnya para ulama mengatakan meliputi dua hal yang pertama tidak boleh membangun apa namanya tidak boleh mengubur jenazah di dalam rumah itu mana zahirnya janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan kuburan tempatnya bukan disitu jangan menguburkan jenazah dalam rumah larangan ini juga maknanya kata para ulama janganlah kalian jadikan rumah kalian kosong dari tempat dari ibadah karena rumah yang tidak dimakmurkan dengan ibadah di dalamnya maka dia bagaikan kuburan karena di kuburan bukan tempat ibadah kuburan tempat pemakaman mayat sekarang terbalik orang kuburan dijadikan tempat ibadah rumah bagaikan kuburan mau baca Al-Quran pergi ke kuburan terbalik oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan di akhir hadith apa yang dimaksud dengan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan kuburan lalu Nabi bersabda ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan menjadikan rumah sebagai kuburan adalah rumah yang tidak banyak dibacakan di dalamnya Al-Quran dan tidak dibacakan di dalamnya atau tidak dilaksanakan di dalamnya amal-amal salih ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah ini langkah yang keempat langkah yang kelima agar rumah kita tidak bermasalah tidak ada pengaruh-pengaruh syaitan di dalamnya adalah membersihkan rumah kita dari suara iblis membersihkan rumah kita dari suatu iblis suara iblis apa itu suara iblis suara iblis disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 64 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wastafziz manistatauta minhum bisautik dan palingkanlah manusia dengan suaramu dan palingkanlah manusia yang bisa engkau ganggu dengan suaramu ketika iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga dia mendapatkan izin dari Allah untuk mengganggu umat manusia dengan suaranya apa yang dimaksud dengan suatu iblis apa yang dimaksud dengan suara iblis seorang ulama tabi'in ahli tafsir dari kalangan tabi'in murid dari ibnu abbas namanya mujahid mujahid ini luar biasa beliau mengatakan aku telah membaca Al-Quran dihadapan Abdullah Ibn Abbas 30 kali talaqi membaca Al-Quran dihadapan Ibn Abbas 30 kali 30 kali khotam Al-Quran membacanya dihadapan Abdullah Ibn Abbas kecuali aku tanyakan kepada Ibn Abbas tentang tafsir daripada ayat tersebut sehingga beliau dipandang sebagai salah seorang ulama yang menguasai tafsir Al-Quran karena beliau mengambil tafsir Al-Quran dari Ibn Abbas yang telah mendapatkan gelar dari Nabi Sallallahu sebagai turjuman Al-Quran Mufassir Al-Quran Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan suara syaitan itu adalah lagu nyanyian itu suara syaitan suara iblis dan itu pula yang difahami oleh Abu Bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ketika ada dua orang anak perempuan menabuh rebana di rumah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam dihadapan Aisyah padahal itu adalah hari Eid langsung kemudian Abu Bakar as-siddiq mengingkari Aisyah dengan mengatakan sawtu syaitan fi bayti Rasulullah apakah ada suara syaitan di rumah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam sehingga nampaknya mereka memahami saat itu dengan baik bahwa yang dimaksud dengan suara syaitan adalah musik adalah lagu dan musik ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Sallallahu Sallallahu Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam juga telah bersabda di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Nabi Sallallahu Sallam bersabda akan muncul sekelompok manusia dari umatku yang akan menghalalkan perzinahan sutra bagi laki-laki minuman keras dan alat-alat musik sabda Nabi Sallallahu 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 Sallam akan muncul sebagian manusia dari umatku yang akan menghalalkan kalimat yang akan menghalalkan artinya berarti hukumnya haram kemudian datang orang-orang yang menghalalkannya ya bahkan sungguh aneh binti ajaib sekarang ini kadang namanya pengajian di dalam masjid juga diiringi dengan lagu dan musik sehingga nyaris saat itu tidak lagi bisa dibedakan antara orang beribadah di masjid dan di gereja padahal para ulama rahimahum allahu ta'ala telah menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan lagu nyanyian dan musik di dalam islam abdullah ibn mas'ud r.a beliau mengatakan lagu itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air yang dapat menumbuhkan tanaman yang menumbuhkan sayur mayur ya disini disebutkan sayur mayur karena sayur mayur relatif lebih cepat tumbuh daripada pohon yang lainnya lagu itu kata ibn mas'ud dapat menumbuhkan kemunafikan tapi sangat disayangkan sebagian orang memandang bahwa mendengarkan lagu dan musik itu adalah sebuah kebutuhan dimana kita saat ini tidak mendengarkan musik ya kita pergi ke pasar berbagai macam musik keluar hampir dari seluruh kios yang kita lalui ya kita masuk ke mal apalagi ya kita masuk ke kendaraan juga disana ada musik masuk ke rumah ada musik masuk masjid juga ada musik ya bayangkan sampai kepada tingkatan sebagian masjid saat ini sebelum adhan dikumandangkan itu pakai umu kulsum dulu tuh yang penting lagunya aram walaupun umu kulsum itu inulnya aram tapi di sebagian masjid di setel itu pernah ada salah seorang sheikh sheikh haissam sarhan seorang pengajar di masjid nabawi yang pernah memberikan daurah di sini beliau sebelum pulang katanya ada pepatah orang arab mereka mengatakan apabila anda pulang dari perjalanan maka bawalah oleh-oleh walaupun itu berbentuk batu maka beliau ingin mencari oleh-oleh akhirnya dia bilang saya mau ke mal atau ke toko tapi yang tidak ada musiknya saya bilang tidak ada tidak ada toko yang tanpa musik kita mau pergi ke mal pertama kita bawa ke mal musik semua di sini kita tidak ada mal kita cari yang lain kita pergi ke toko besar semuanya ya semuanya ada musiknya pergi ke minimarket jarang di situ kita lihat orang akhirnya katanya antum bisa pergi itu temui manajernya atau siapa agar supaya musiknya dimatikan dulu selama kita ada di dalamnya ya sampai kepada tingkatan seperti itu sampai ketika masuk pesawat bagaimana kita menutup juga ikhwata iman yang dimuliakan Allah SWT al-imam ibn Hanifah al-imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan istima'ul aghani fuskun mendengarkan lagu itu adalah bagian dari kefasikan al-imam Malik ibn Anas ketika beliau ditanya tentang gina atau tentang lagu-lagu dan nyanyian beliau mengatakan lagu-lagu dan nyanyian itu hanyalah dilantunkan oleh orang-orang yang fasid ya hanya dilantunkan oleh orang-orang yang fasid dari sinilah kemudian seorang muslim memahami bahwa lagu-lagu dan musik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya bahkan di dalam Al-Quran dinamakan dengan sawtus syaitan lagu syaitan atau suara syaitan ibn Abbas beliau ditanya suatu ketika wahai ibn Abbas bagaimana hukum mendengarkan lagu-lagu yang biasa dikumandangkan oleh para penggembala itu ini para penggembala apabila di padang rumput sambil menunggu ternaknya terkadang dia bernyanyi aku ini si penggembala sapi ya apa hukumnya ibn Abbas mengatakan kira-kira nanti di hari kemudian ya di padang mahsyar ketika amal kita dihisap lagu-lagu yang diucapkan itu akan dikumpulkan bersama dengan kalimat tayyibah dengan bacaan Al-Quran dengan wirid dan zikir atau akan dikumpulkan dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat sang penanya kemudian mengatakan pasti akan dikumpulkan bersama dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat ibn Abbas ibn Abbas kemudian beliau menjawab kalau demikian sifat orang yang beriman itu adalah waladhinahum anillagwi mu'ridun sifat orang-orang yang beriman itu adalah berfaling dari lagun mirip memang lagu dengan lagun lagun artinya ya perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat yang dimuliakan oleh Allah kemudian yang ke enam agar rumah kita tidak menghadapi banyak masalah yang didatangkan dari syaitan membersihkan rumah kita dari simbol-simbol kekufuran baik itu salib atau kemudian tanda-tanda atau simbol-simbol zionis simbol-simbol para penyembah syaitan dan lain sebagainya simbol-simbol kesyirikan harus dibersihkan dari rumah kita ya karena itu adalah merupakan syiar-syiar agama lain ya namun sangat disayangkan saat ini terkadang simbol-simbol tersebut masuk ke dalam rumah kita dengan tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari bahwa itu adalah merupakan simbol-simbol syaitan padahal kita ketahui nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Bukhari disebutkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat adanya satu bentuk atau satu gambar yang membentuk salib palam di rumah beliau kecuali akan dihapus oleh nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ada gambar atau tulisan yang berbentuk salib dihapus oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun kita dapatkan saat ini di sebagian besar rumah kaum muslimin tidak peduli lagi ya bahkan sekarang malak marak apa simbol paru arit lagi ya simbol komunis baik di pakaian di karpet di hiasan dinding dan lain sebagainya yang perlu kita waspadai juga saat ini ada hiasan-hiasan dinding yang berbentuk kaligrafi sebagian kaum muslimin hanya melihatnya hanya melihat itu adalah sebuah hiasan dinding kaligrafi yang dia sendiri tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya sekarang dijual di pasaran ada beberapa kaligrafi yang tulisan besarnya ya abana wahai bapak kami di surga pakai bahasa arab padahal itu adalah akidah nasrani ada tulisan-tulisan kaligrafi juga yang dijual cukup mahal isi di dalamnya adalah panggilan dan seruan kepada syaiton untuk datang masuk ke dalam rumah suatu ketika saya berkunjung ke rumah salah seorang tokoh di Raja Ampat orang Papua asli muslim ya tokoh muslim di Raja Ampat akhirnya kemudian karena saya sudah dianggap sebagai keluarga oleh mereka saya dipersilahkan masuk karena kalau di Papua itu subhanallah bagian dari budaya mereka yang sesuai dengan syariat Islam bahwa tamu itu tidak boleh melampaui ruangan tengah tidak boleh melampaui ruangan tamu di sana ruang tamu kemudian ada tirei tidak boleh masuk ke dalam itu tamu dan itu adalah Islam tetapi karena saya katanya sudah dianggap keluarga usah masuk misalnya saya ajak saya diajak makan siang saat itu baru datang dari kendari masuk ke dalam rumahnya baru saya lihat di rumahnya ada besar kaligrafi yang dibuat yang dibuat dari kerang-kerang laut membentuk kaligrafi demikian juga dihiasi dengan manik-manik dan lain sebagainya kemudian saya baca sana ada gambar pedangnya ada bintang-bintang dan lain sebagainya ini jelas ini raja ini tamimah disitu tulisannya adalah Asma'ul Husna yang disebelah sana lagi tulisannya ada Yasin orang Indonesia sangat surat yang paling disenangi itu surat Yasin akhirnya kemudian saya dekati kaligrafi tersebut yang judulnya Asma'ul Husna disana benar di awalnya Allah la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim malik kudus dan lain sebagainya di tengah-tengah saya dapatkan beberapa kata yang konon dinisbatkan itu sesuai dengan judulnya Asma'ul Husna itu semua adalah nama-nama syaitan dimasukkannya sebagai Asma'ul Husna kemudian disitu ada tulisan-tulisan kecil ya ada doa untuk mendatangkan rizki baru yang diseru lagi bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala bukan ar-razaq tetapi ya debus ya kairus dan lain sebagainya nama-nama syaitan ya akhirnya kemudian disana ada bintang-bintang ada pedang dan lain sebagainya saya tanya sama beliau saya bilang pak mohon maaf ini saya bilang dari mana bapak dapat ini katanya ada orang jualan kesini saya lihat bagus saya beli saya bilang bapak tahu artinya ini dia bilang tidak ya kalau ustad ini katanya bisa diberitahukan sama saya karena saya tidak ada tendensi lain kecuali hanya sebagai hiasan dinding saya jelaskan bahwa ini adalah nama-nama syaitan ini adalah seruan syaitan meminta kepada syaitan untuk mendatangkan rizki dan lain sebagainya isinya adalah syirik dia bilang cepat-cepat turunkan turunkan katanya ini barangkali yang mendatangkan masalah di rumah ini kalau yang ini ustad saya bilang coba saya baca lagi yasin sallallahu alaihi wasallam wal quranil hakim tapi berarti dia merubah ayat syaitan al quran setelah yasin kok ada sallallahu alaihi wasallam akhirnya kemudian walhasil langsung seketika itu pula diturunkan beliau langsung mengatakan sama-sama ustad itu di rumah imam masjid sana masjid yang besar itu di rumah imamnya juga ada kalau begitu sebentar kita habis makan kita pergi ke rumahnya akhirnya betul habis makan kita pergi ke rumahnya pak imam ya kita pergi ke rumahnya pak imam langsung tuh kan ustad ada ini ustad katanya nasehatin ustad langsung kenapa ustad saya bilang ini juga pak imam dia tidak tahu juga saya juga beli karena pak imam beli akhirnya kemudian setelah kita beritahukan ya pak imam itu pun hanya tersenyum memang katanya kita ini tidak tahu kita pikir setiap kaligrafi yang mesti bagus padahal ternyata di dalamnya ada seruan-seruan ya ada seruan-seruan terhadap syaitan dan ini adalah sangat bahaya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya yang ketujuh diantara langkah kita agar rumah kita terbebas dari masalah dan gangguan syaitan membersihkan rumah kita dari patung-patung dan lukisan-lukisan yang bernyawa membersihkan rumah kita dari patung-patung dan lukisan-lukisan yang bernyawa dan tentu ini hukumnya adalah wajib kecuali jikalau itu adalah untuk sesuatu yang darurat ya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda innal malaikata la taduhulu baitan fihi tamathil autosawir nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadith abu hurairah sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada patung-patung dan lukisan-lukisan yang bernyawa yang dimaksud dengan malaikat disini malaikat apa malaikat rahmat bukan malaikat ijro'il ya karena di rumah yang ada patung di dalamnya tetap aja orang di dalamnya bisa meninggal kan berarti malaikat maut tidak dihalangi ya malaikat azab juga kalau tidak datang alhamdulillah tetapi masalahnya yang dimaksud dengan al-malaikah disini adalah malaikat rahmat mengapa rumah kita kita rasakan mungkin sementara ini gersang kosong dari rahmat Allah kita mesti lihat di sekitar rumah kita ada enggak patung-patung ada enggak lukisan-lukisan yang bernyawa apabila ternyata masih ada maka berarti disana memang ada salah satu penyebab yang menghalangi datangnya rahmat ke dalam rumah kita karena Nabi s.a.w. beliau telah bersabda innal malaikat la taduhulu baitan fihi tamazil autosawir sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung patung semahal apapun di dalam Islam itu tidak dikategorikan sebagai harta ya ada arca-arca itu kan harganya bisa sampai miliaran kalau memiliki nilai sejarah kalaupun kita memilikinya di dalam Islam itu tidak dikategorikan sebagai harta sehingga karena dia tidak dikategorikan sebagai harta dia tidak terjaga andai kan ada orang yang memecahkannya dia juga tidak dituntut untuk menggantinya karena pengertian harta di dalam Islam haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan mubah untuk dimanfaatkan sementara patung-patung itu tidak mubah untuk dimanfaatkan ya demikian juga dengan tasawir dengan lukisan-lukisan lukisan-lukisan tangan ya lukisan-lukisan yang muncul kita tidak berbicara seputar masalah hukum fotografi karena hukum fotografi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dan menurut riwayat yang kuat dan saat ini perbedaan pendapat dalam masalah ini hampir berakhir bahwa kalau seandainya fotografi tersebut tidak memiliki campur tangan manusia dia hanya satu proses mengabadikan bayangan maka biadhnillah adalah bukan merupakan sesuatu yang diharamkan tetapi hukumnya adalah kembali kepada tujuannya tetapi lukisan-lukisan yang dilukis dengan menggunakan tangan ya yang yang apa namanya dimiripkan oleh pelukisnya sesuai dengan aslinya maka hal ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita yang mulia ini yang ketujuh kemudian yang kedelapan agar rumah kita tidak bermasalah dengan datangnya gangguan-gangguan syaitan di dalamnya seyogianya kita sekalian memperbanyak sholat sunnah di dalamnya memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwetkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tatakhiduha kubura jadikanlah sebagian sebagian dari sholat kalian di dalam rumah kalian dan janganlah janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain afdolu sholatil mar'i fi baytihi illal maktubah sebaik-baik sholat seseorang itu dilakukan di dalam rumahnya kecuali sholat wajib kalau sholat wajib afdolnya di rumah apa namanya di dalam masjid tetapi sholat-sholat sunnah sholat-sholat rawatib ya sholat sholat qiyamul lail sholat sunat mutlaqah sholat duha dan semisalnya afdolnya dilakukan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda afdolu sholatil mar'i fi baytihi illal maktubah sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu wala tatthidu khabdol kembali Rasulullah dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan karena di kuburan bukan merupakan tempat ibadah dan karena sholat nafilah atau sholat sunnah apabila dilakukan di dalam rumah ini lebih terhindar dari sifat riya Dan dapat menjadi contoh bagi keluarga kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian rumah kita juga menjadi rumah yang berbarokah Karena sebuah tempat atau alam sekitar kita dapat dipengaruhi oleh amal soleh yang dilakukan di tempat tersebut Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Hajar aswad itu dia semula diturunkan ke bumi itu lebih putih daripada salju Ketika pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim Di sudut Hajar aswad Kata Nabi Tapi dia menjadi hitam kelam Karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam Kebaikan dapat berpengaruh Sebagaimana juga kemaksiatan dapat berpengaruh pada tempat Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri itu Masjid-masjidnya Dan yang paling dibenci oleh Allah Dimana? Pasar-pasarnya Kenapa masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah? Karena di dalamnya banyak dilakukan amal soleh Pasar kenapa menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kemaksiatan Terdapat berbagai macam kecurangan Dan hanya sedikit Para pedagang yang jujur Nabi SAW bersabda At-tujjaru fujjar Para pedagang itu para penjahat Illa man rahimah Rabbi Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT Oleh sebab itu Oleh sebab itu Tadkala di rumah kita Sering melaksanakan amal soleh Maka Kesolehan Amal ibadah kita Di dalam rumah kita Akan turut berpengaruh Pada keberkahan Yang ada di dalam rumah kita tersebut Ikhotel iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Demikian juga Nabi SAW Beliau bersabda Laksanakanlah solat kalian Di rumah-rumah kalian Karena sesungguhnya sebaik-baik Solat seseorang itu di rumahnya Kecuali solat wajib Kemudian yang kesembilan Agar rumah kita Tidak bermasalah Dengan gangguan syaitan Seyogianya rumah kita Kita hiasi Dengan perkataan-perkataan yang baik Dengan senyuman yang indah Dan Membersihkannya dari berbagai macam Gibah dan namimah Membersihkan rumah kita Dari gibah Dari adu domba terhadap sesama Karena sebagaimana kita ketahui Bahwa syaitan Senantiasa berusaha Untuk memecah belah Kehidupan rumah tangga Kau muslimin Ikhotel iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam hadis Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu anhuma Rasulullah SAW Beliau bersabda Inna iblis Sesungguhnya iblis telah meletakkan Singgah sananya di atas air Kemudian dia mengutus Balat tentaranya Sehingga kemudian Rasulullah SAW Beliau bersabda Dalam hadis tersebut Sehingga kemudian Balat-balat tentara mereka itu Atau balat tentara iblis itu Dia tidak memis Tidak membiarkan Adanya satu keluarga Kecuali Dia akan berupaya Untuk mencerai berikannya Tidak akan aku tinggalkan Satu keluarga pun juga Kecuali akan aku usahakan Agar suami istri tersebut Bercerai-berai Ikhwatal iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Oleh sebab itulah Seyogianya Setiap Anggota keluarga kita Memilih kata-kata yang indah Kata-kata yang baik Yang disampaikan Kepada saudaranya Atau kepada anggota keluarga yang lainnya Menggunakan tutur kata terbaik Menggunakan pakaian yang terbaik Yang memiliki aroma Dan wangi yang terbaik pula Karena tentu hal ini Dapat lebih mendatangkan Cinta dan kasih sayang Di tengah-tengah keluarga tersebut Oleh sebab itu Nabi SAW Beliau bersabda Apakah ingin aku kabarkan kepada kalian Tentang simpanan yang paling berharga Yang dimiliki oleh seseorang Simpanan Tabungan yang paling berharga Yang dimiliki oleh seseorang Kemudian Nabi SAW Beliau bersabda Simpanan yang paling berharga itu adalah Istri yang soliha Iza nadhara ilaiha sarrathu Apabila dia melihat dan memandang istrinya Dia membuat Atau istrinya tersebut membuatnya bahagia Wa in amaroha ato'athu Apabila dia memerintahkannya Maka sang istri tersebut mentaatinya Wa idha goba anha Dan apabila sang suami Meninggalkannya Hafidhothu Maka dia menjaga kehormatannya Hadis diriwetkan oleh Imam Abu Daud Kemudian berikutnya yang ke-10 Agar rumah kita Terhindar Dari masalah dan gangguan-gangguan syaitan Adalah menjaga Atau melindungi Anak-anak kita Dari gangguan-gangguan Dan bisikan-bisikan syaitan Melindungi anak-anak kita Dari pandangan-pandangan hasad Sehingga disunnahkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita merukyah anak-anak kita Di setiap pagi dan sore Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengumpulkan Anak-anak dan cucu-cucu beliau Setiap pagi dan petang Merukyah mereka Beliau merukyah mereka dengan mengatakan Beliau Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah Yang Maha Sempurna Dari setiap syaitan Dari setiap binatang Yang menyengat Dan dari pandangan-pandangan Yang tercelak Ya Maka Anak-anak kita Disunahkan untuk kita Rukyah Jadi rukyah itu Tidak menunggu Orang kesurupan terlebih dahulu Baru kita sibuk merukyah Mengapa saat ini Banyak kaum muslimin Yang Apa namanya Kemasukan jin Syaitan Bisa jadi adalah Karena kurangnya mereka Menjaga Diri dengan wirid Andaikan Mereka menjaga diri mereka Dengan wirid setiap pagi dan petang Dan kemudian merukyah Anak-anak mereka Maka biiznillah Bahwa rukyah Dan wirid Zikir pagi dan petang itu Lebih kuat daripada Benteng ya'juj Dan ma'juj Bagi seorang muslim Dari gangguan syaitan Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Ustaymin Rahimahullah Beliau mengatakan Sesungguhnya Zikir pagi dan petang itu Lebih kuat daripada Benteng ya'juj Dan ma'juj Ya khatul iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Demikian juga Ibn Abbas Telah meriwayatkan Sebuah hadis Bahwasannya Nabi SAW Rasulullah SAW Senantiasa Beliau merukyah Melindungi Hasan dan Hussein Setiap pagi dan petang Lalu kemudian Nabi SAW Beliau bersabda Sesungguhnya Nenek moyang Kalian berdua Maksudnya Nabi Ibrahim Ya karena Rasulullah SAW Dari keturunan Nabi Ibrahim Dari keturunan Nabi Ismail Sesungguhnya Nenek moyang Kalian berdua Senantiasa Merukyah Ismail dan Ishaq Dengan kalimat-kalimat ini Aku lindungi kalian Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari syaitan Dan sengatan binatang Dan aku lindungi kalian Dari pandangan mata yang hasad Ikhwat al-iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Inilah sejumlah amalan Ya Inilah sejumlah Amalan yang apabila Dilakukan oleh seorang muslim Maka biiznillah Rumahnya akan terhindar Dari berbagai macam masalah Yang disebabkan karena syaitan Walaupun tentu saja bahwa Memakmurkan rumah Dengan berbagai macam ketaatan Kepada Allah SWT Ini adalah menjadi Salah satu kunci utama Ya Terhindarnya Kehidupan rumah tangga Seorang muslim Dari berbagai macam Problematika dan masalah Sebaliknya juga Adalah kemaksiatan Apabila banyak dilakukan Di dalam rumah seorang muslim Ini hanya akan mendatangkan Musibah dan malapetaka Oleh sebab itulah Nabi SAW Bagaimana memberikan wasiat Kepada kita sekalian Untuk senantiasa bertakwa Kepada Allah SWT Kapan dan dimanapun Kita berada Sebagaimana wasiat beliau Kepada Muadzi bin Jabal Rasulullah SAW Bersabda Bertakwalah kamu kepada Allah SWT Dimanapun kamu berada Dan ikutilah amal buruk Itu dengan amal kebajikan Karena sesungguhnya Amal baik itu dapat menghapuskan Amalan-amalan buruk Dan pergaulilah manusia itu Dengan akhlak yang mulia Yukat al-iman yang dimuliakan Oleh Allah SWT Demikian kajian kita Di sore hari yang berbahagia ini Semoga dapat memberikan pencerahan Kepada saya pada khususnya Dan juga kepada antum sekalian Pada umumnya Semoga Allah SWT Senantiasa meridui kita sekalian Pada jalan yang diridui Barakallahu ta'ala alamu Sallallahu wa sallam Ala nabiina Muhammad Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan Kita ucapkan kepada narasumber kita Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Kuda Mahzizian Zain Al-Mursalin Elsi Hafizahullah ta'ala Yang telah membawakan kajiannya Di kesempatan sore ini Dari pembahasan Rumah Tanpa Masalah Semoga bermanfaat Baik kita sekalian Para hadirin Ikhwan dan akhwat Dan para pendengar Serta para pendengar Dari Australia Dari Majelis Kejian Umat Australia Yang telah bergabung Bersama kami Dan untuk selanjutnya Kita akan membuka Sisi tanya jawab Masih tersisa beberapa menit Kedepan Dan bagi para hadirin Dapat bertanya langsung Dengan narasumber kita Dan bagi para pendengar Kami mengundang Anda Untuk mengirimkan pertanyaan Anda Di nomor 0852 55500 943 0852 55500 943 Dan untuk pertanyaan pertama Kami persilakan Bagi hadirin yang ada Di masjid terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Ustaz Tadi kan Ustaz nyinggung Tentang perkataan ya Jadi apakah Di akhirat itu Semua perkataan Yang keluar dari lisan kita Itu akan dikumpulkan Antara yang baik Dengan yang buruk Kemudian akan ditimbang Di timbangan amal kita Dan timbangan amal keburukan kita Kelak di akhirat Ustaz Itu aja mungkin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillah wa ala alihi Wasabihi wa mawalah Amma ba'd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau telah bersabda Kepada Mu'adhi bin Jabal Radiyallahu ta'ala anhu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ditanya Oleh Mu'adhi bin Jabal ya nabiya Allah Wa inna Lamu'akhaduna bima natakallamubih Wahai rasulullah Apakah kelak Di hari kiamat Kita akan dimintai Pertanggung jawaban Atas tiap Ucapan yang kita lontarkan Semasa di dunia Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Saqilatka ummuka ya Mu'adhi Tentu saja wahai Mu'adhi Wahal yakubbun nas fin nari Ala wujuhihim Au ala manahirihim Illa hasaida al sinatuhum Bukankah di dunia Bukankah di akhirat kelak Manusia akan dicampakkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan wajah-wajah mereka Atau dengan leher-leher mereka Kedalam neraka Bukankah itu Hanya akibat Dan ulah dari lisan-lisan mereka Jadi sebabnya manusia Masuk kedalam neraka Itu adalah sebab utamanya Karena apa Lisan Oleh sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Juga beliau telah bersabda Barang siapa yang bisa menjamin bagiku Dia bisa menjaga Apa yang terletak diantara kedua janggutnya Maksudnya mulutnya Lisannya Dan apa yang ada diantara dua kakinya Maksudnya kemaluannya dan perutnya Barang siapa yang bisa menjaga Apa yang ada diantara kedua mulutnya Dan apa yang ada diantara kedua kakinya Maka kata Nabi Aku jamin baginya surga Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Bukankah manusia itu Tidak dicampakkan ke dalam neraka Kecuali melainkan Karena itu akibat dari Ulah lisan-lisan mereka Lisanmu Adalah Pedangmu atau harimau Ya Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Demikian juga Allah SWT berfirman Tidak ada satu kata pun yang terlontar Dari lisan seseorang Kecuali disana ada Malaikat roqib dan atid Siapa itu malaikat roqib Apa perbedaan antara malaikat roqib Dengan malaikat atid Ya Malaikat pencatat kebaikan dan Keburukan Itu yang terkenal Itu salah Rokib artinya pengawas Atid Artinya pencatat Jadi yang satu Ada yang mencatat Yang satu ada yang Mengawas Mayal fidhu min qawul Tidak ada satu kata pun Yang terlontar Dari lisan kita Kecuali disana ada Malaikat pengawas Dan malaikat pencatat Yang tentunya Itu akan menjadi Bahan Hisab kita di hari kemudian Wallahu ta'ala Selanjutnya kami persilahkan Bagi hadiri Yang ada di mahjid Terima kasih Yang ingin kami tanyakan Ustaz Ini berkaitan dengan Suara syaitan Atau musik Kita tahu bahwa Bulan ini Ini lagi Gencar-gencarnya Orang melaksanakan maulid Maka kita dengar Di musik-musik itu Mereka Memutar Musik-musik Ustaz Yang Biasa kita Menyampaikan Kepada Baik itu pengurus masjid Mereka terkadang Berdali dengan Satu kisah yang tadi Kepada Aisyah Radallahu anha Bahwa Pernah ditegur oleh Ayahnya sendiri Tentang seseorang Yang menenangkan Derbana Di hadapan Di rumah Rasulullah Mereka mendali bahwa Boleh ketanya Tapi sebatas Derbana Dinenangkan di dalam Masjid Ustaz Nah ini hukumnya Bagaimana Ustaz Tentang orang-orang Yang menenangkan Di dalam masjid Walaupun mereka Tidak menggunakan musik Hanya sebatas Derbana Ustaz Apakah ini Hukumnya sampai Tingkat haram Atau bagaimana Ustaz Mungkin itu saja Ustaz Terima kasih Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulullah Wa ala alihi Wasobihi Wa mawala Amma ba'ad Ya Petaka musik Saat ini Sudah sangat Melampaui batas Bahkan Ungkapan Kecintaan Terhadap Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Pun Diungkapkan Dalam Bentuk Ya Dalam Bentuk Penabuhan Alat-alat musik Semalam Saya Lewat Kesebuah Acara Maulid Nabi Yang dilakukan Yang dilakukan Di sebuah Alun-alun Di sebuah Lapangan Dilakukan dengan Sangat meriah Ketika kita Lewat Disana 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 Suara Yang Ter Dengar Keras Adalah Suara Musik Yang sangat Keras Dan Bukan Hanyar Bana Ya Ikhwata Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Kisah Tentang Ummul Muminin Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Ya Beliau Saat Itu Melihat Ada Dua Orang Wanita Anak Kecil Ya Dua Anak Kecil Yang Menabuh Rebana Isi Nyanyiannya Saat Itu Adalah Mengenang Tentang Yaumu Bu'as Sebuah Peristiwa Yang Terjadi Sebelum Datangnya Islam Sampai Kemudian Saat Itu Datanglah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Lalu Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Memberikan Teguran Keras Kepada Putrinya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Kemudian Ia Mengatakan Mizmaru Syaitan Indah Rasulillah Dalam Riwayat Yang Lain Saut Syaitan Ya Alat-alat Musik Dalam Satu Riwayat Dihadapan Rasulullah Sallallahu Ali Wasallam Tapi Kemudian Nabi Sallallahu Ali Wasallam Beliau Saat Itu Bersabda Kepada As-Siddiq Da'humah Biarkanlah Kedua Orang Anak Wanita Tersebut Bernyanyi Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Dua Sebab Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Mengapa Nabi Sallallahu Ali Wasallam Membiarkan Dua Orang Anak Wanita Tersebut Berjanyi Di hadapan Nabi Sallallahu Ali Wasallam Sebab Yang Pertama Karena Yang Menyanyikannya Itu Adalah Dua Orang Anak Perempuan Yang Belum Balik Memang Dia masih Anak Kecil Bernyanyi Dan Apa Namanya Apa yang Dilakukan oleh Anak Yang Belum Balik Hukumnya Terkadang Berbeda Dengan Apa yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terkadang Ada Beberapa Yang Dinamakan Tasamu Ada Batasan Toleransi Oleh Sebab Itu Misalnya Bolehnya Seorang Anak Perempuan Untuk Diberikan Boneka Dan Hukum Boneka Kemudian Berbeda Dengan Hukum Patung Mengapa Karena Itu Dimanfaatkan Oleh Oleh Anak Kecil Demikian Pula Karena Anak Kecil Adalah Yang Membutuhkan Keceriahan Dan Lain Sebagainya Maka Itu Ditolelil Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ini Alasan Yang Pertama Alasan Yang Kedua Karena Hari Itu Adalah Hari Id Hari Tersebut Adalah Hari Raya Dan Pada Hari Raya Diberikan Bagi Kita Sekalian Toleransi Untuk Melantunkan Nasid Sesuatu Yang Tidak Di Diperbolehkan Di Hari Hari Yang Lainnya Oleh Oleh Sebab Itu Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Saat Itu Juga Bersabda Kepada Abu Bakar As-Siddiq Wahai Abu Bakar Ketahuilah Masing-masing Kaum Itu Memiliki Hari Raya Dan Sesungguhnya Hari Ini Adalah Hari Raya Kita Pada Hari Raya Kita Diperbolehkan Untuk Menampakkan Untuk Menampakkan Kegembiraan Sesuatu Yang Tidak Kita Tampakkan Pada Hari Yang Lainnya Oleh Sebab Itulah Para Ulama Menyebutkan Bahwa Ini Juga Menjadi Salah Satu Sebab Mengapa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Membiarkan Kedua Anak Kecil Tersebut Untuk Menyanyi Di Hadapan Nabi Sallallahu Sallam Sebab Yang Ketiga Bahwa Lagu Yang Diucapkan Oleh Kedua Anak Kecil Tersebut Ya Itu Adalah Sebagaimana Dikatakan Walimam Qurtubi Ya Laisa Bimogonyatain Dua Wanita Itu Bukan Biduan Tapi Kedua Orang Anak Perempuan Kecil Dan Kemudian Membacakan Syair Syair Apa Yang Kita Namakan Saat Ini Dengan Nasyid Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Yang Diperbolehkan Kalau Seandainya Isinya Adalah Tidak Menyimpang Dari Ajaran Dari Ajaran Islam Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab itu Ibnu Taimiyah Mengatakan Kemudian Kemudian Nabi Sesungguhnya Beliau Tidak Menyimak Tidak Memperhatikan Dan Menikmati Lagu Tersebut Karena Rasulullah Hanya Mendengarkan Jadi Yang Tidak Diperbolehkan Itu Adalah Istimak Istimak Artinya Mendengarkan Dan Memperhatikan Mencermati Menikmati Itu namanya Istimak Bukan Mujarrodus Simak Mujarrodus Simak Hanya sekedar Mendengar Kadang kita Mendengarkan Musik Kita lewat Kemudian Ada musik Di Apa namanya Diperdengarkan Maka kita Mendengarkan Hanya sekilas Itu dilarang Apa tidak Tidak Ya Yang penting Kita tidak Menikmatinya Ya Dari sinilah Kemudian Mengapa Nabi S.A.W. Membiarkan Kedua Anak tersebut Untuk bernasih Di hadapan Nabi S.A.W. Adapun Kemudian Jika hal ini Dilakukan Pada Peringatan Maudid Nabi S.A.W. Maka tentu Dari dua sudut Ya Dari dua sudut Pandang Pertama adalah Dari segi Hukum musik Itu sendiri Kemudian Yang kedua adalah Berkenaan Dengan Perayaan Hari kelahiran Nabi S.A.W. Wallahu ta'ala Dan selanjutnya Kita Angkat Pertanyaan dari SMS yang telah masuk Dari 0853 4040 Dan seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Hukumnya Jika orang tua Yang suka Mengajak Bermain Anaknya Dengan Bernyanyi Tanpa Musik Bahkan Dengan Menggunakan Nyanyian Anak-anak Nah Bagaimana Dengan orang tua Yang mengajarkan Anak-anaknya Untuk Bernyanyi Ya tinggal Kemudian Kita inginkan Anak kita Menjadi Penyanyi Atau Menjadi Ustazah Sebagian Orang tua Mengajarkan Kepada Anak-anaknya Nyanyian Dalam Batasan-batasan Tertentu Boleh Jikalau Anak-anak Nyanyian Yang diajarkan Itu adalah Menanamkan Akhlak Yang mulia Misalkan Ada pesan-pesan Moral Di dalamnya Boleh Itu kan Hanya Sekedar Metode Tetapi Kemudian Mengajarkan Lagu-lagu Dan nyanyi-nyanyi Yang tidak Nyanyian-nyanyian Yang tidak Bermanfaat Tentu tidak Diperbolehkan Yang harus Kita ajarkan Kepada Anak-anak kita Adalah Al-Quran Wirid Zikir Doa Itu yang Kita ajarkan Dan Anak-anak Subhanallah Ya sangat Cepat Untuk meniru Terutama Adalah Di Usia Balita Kita Lihat Bagaimana Anak-anak TK Kita Mereka Mampu Menghafal Dikir-dikir Dan doa-doa Yang tidak Bisa dihafal Oleh orang tua Mereka Ya Sebagian Sebagian orang tua Murid Mengatakan Saya jadi Malu Sama Anak Saya Karena Anaknya Lebih Pinter Daripada Bapaknya Ya Di sebagian TK Atau Paut Yang diajarkan Apa Bagaimana Bernyanyi Bagaimana Berjoget Kita Sebenarnya Ingin Anak-anak Kita Menjadi Apa Nanti Insyaallah Di Tanggal 31 Di tanggal 31 Dan tanggal 1 Kita Mengundang Laude Musa Hafid Cilik Yang Namanya Saat ini Cukup Mendunia Kita Undang Bersama Dengan Orang Tuanya Kita Akan Mengetahui Insyaallah Bagaimana Caranya Abu Musa Pak Laude Hanafi Apa Namanya Mendidik Anaknya Apakah Anaknya Dididik Di depan Televisi Yang Gurunya Doraemon Ipin Dan Upin Atau Bagaimana Karena Saya Pernah Lihat Tayangan Tentang Beliau Ini Ternyata Musa Ini Sudah Mulai Menghafal Dari Sejak Jam Tiga Jam Tiga Sebelum Subuh Ya Sehingga Kemudian Patut Kita Belajar Dari Beliau Dan Sharing Pengalaman Bagaimana Mendidik Anak Menjadi Seorang Hafid Ya Bidnillah Di Tanggal 31 Desember Beliau Akan Hadir Di ICM Insyaallah Demikian Wallah Selanjutnya Pertanyaan dari SMS Dari 0852 9930 Dan seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Mengingat Surat Al-Baqarah Itu Adalah Dari Ayat Yang Pertama Sampai Ayat Yang Terakhir Ya Kalau Setengahnya Tidak Dikatakan Surat Al-Baqarah Setengah Surat Al-Baqarah Jadi Kita Perlu Pahami Ketika Allah Subhanahu Berfirman Alif Lam Mim Dhalikal Kitab Bular Ruy Bafi Hudhal Lil Muttak Itulah Kitab Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Al-Kitab Al-Quran Al-Quran Dari Jangan Cuma Baca Surat Yasin Saja Ya Karena Isi Al-Quran Bukan Cuma Surat Yasin Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Demikian Juga Surat Al-Baqarah Dari Alif Lam Sampai Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ayat Yang Terakhir Dari Surat Al-Baqarah Aman Rasul Dan Seterusnya Ya Sehingga Dengan Demikian Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Kalau Membaca Surat Al-Baqarah Dua Jus Dua Jus Lebih Sedikit Dua Jus Per Empat Dikatakan Panjang Tapi Kalau Baca Cerpen Ya Judulnya Ayat-ayat Cinta Atau Laskar Pelangi Orang Tidak Bosan Sesungguhnya Dia Adalah Tidak Panjang Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Menyelesaikannya Dalam Satu Rokaat Solat Itu pun Masih Ditambah Dengan Surat An-Nisa Dan Ditambah Lagi Dengan Surat Ali Imran Itu Dalam Satu Jus Maaf Dalam Satu Rokaat Jadi Surat Al-Baqarah Apabila Kita Baca Kurang Lebih Satu Jam Satu Jam Itu Kita Bisa Selesai Kita Siapkan Waktu Kita Minimal Satu Pekan Satu Kali Atau Kalau Tidak Bisa Satu Pekan Sekali Satu Bulan Satu Kali Sudah Sangat Bagus Membaca Surat Al-Baqarah Di Dalam Rumah Kita Allah Allah Al-Baqarah Nih Nih Nih